Lalu seperti apa fakta dan data kondisi ekonomi Jakarta hingga saat ini? Ekonomi Jakarta di tangan Ahok, saya ulas lebih lengkap untuk Anda. Kita ambil dari beberapa saja data yang paling mewakili bagaimana kondisi ekonomi Jakarta saat ini. Saya mengambil data dari BPS Jakarta dan ini adalah tren pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Kita lihat cenderung fluktuatif memang bila kita bandingkan dan saya lebih spesifik untuk membahas karena tadi kita spesifik kepada Ahok bahwa Ahok sendiri memang menjadi gubernur dimulai pada kuartal keempat tahun 2014 ketika itu Presiden Jokowi yang menjadi gubernur kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia sehingga otomatis jatuh ke wakil gubernur dan Ahok ataupun Basuki Cahaya Purnama memimpin Jakarta. Kita lihat ini dari kuartal keempat 2014 ke sana adalah apa yang sudah dilakukan oleh Ahok. Kita lihat pada kuartal keempat memang sempat mengalami angka yang sangat tinggi. Kita lihat 6,16 persen dan angka ini memang seiring juga dengan beberapa hal seperti kita bandingkan ketika pemerintah akhirnya kenaikan ataupun juga penurunan penyesuaian harga BBM bersubsidi itu juga menjadi salah satu faktor dan hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi semakin terdorong ketika ada beberapa hal seperti BBM ke sektor real sangat dekat sekali efeknya. Lalu pada kuartal pertama 2015 kita lihat mengalami penurunan menjadi 5,54 persen dan kemudian semakin turun lagi menjadi 5,33 persen pada kuartal ke-2 2015 namun dari kuartal ke-2 menuju kuartal ke-3 kita lihat ini angka yang sangat baik sesungguhnya melesat Jakarta 6,12 persen untuk pertumbuhan ekonomi di ibu kota. Lalu kita lihat angka selanjutnya juga mengalami kenaikan pada kuartal ke-4 6,48 persen. Bila kita bandingkan Jakarta, Jakarta sendiri memang menjadi salah satu timbunan sentralisasi. Mengapa saya sebutkan timbunan sentralisasi? Karena pemerintahan pusatnya di sini, bisnis juga di Jakarta. Jadi dua-duanya ada di sini, maka tidak heran semua orang ingin melakukan urbanisasi ke Jakarta. Karena dengan total populasi sekitar 10 juta penduduk dan di sini seluruh kebijakan se-Indonesia Raya ada di Jakarta maka semua orang ingin mengadu nasib, ingin mencoba peruntungan ke Jakarta. Hal tersebut, padatnya penduduk tersebut juga menjadi salah satu hal yang harusnya bisa menopang pertumbuhan ekonomi Jakarta. Mengapa? Karena dengan total populasi yang sebanyak ini 10 juta dan kita bandingkan dengan data BPS Nasional di mana 56 persen pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh hobi berbelanja masyarakat kita tentu pemerintahan DKI Jakarta berharap dari angka 7 juta ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di domestik DKI Jakarta. 6,48 persen angka ini hampir berbanding lurus ketika itu pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di level 5 persenan dan di level 5 persenan ini jauh di atas estimasi para ekonom kemudian beberapa lembaga yang ketika itu memproyeksi bahwa pada 2015 ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di level 4 persenan ternyata kita beats, diestimate dan kita mendapatkan 5 persen dan DKI Jakarta mendapatkan pertumbuhan ekonomi 6,48 persen artinya memang sistem ekonomi di Jakarta bergeliat pada kuartal keempat 2015 selanjutnya kita lihat pada 2016 juga seiring juga dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berada di level 4 persenan 4,72 persen kita lihat untuk DKI tumbuh 5,6 persen bila kita bandingkan artinya lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional artinya DKI selalu di atas, selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional itu menjadi bukti betapa pentingnya ibu kota DKI Jakarta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kita lihat kemampuan wilayah DKI Jakarta untuk terus tumbuh memang selalu kita nanti apa sesungguhnya yang menjadi salah satu faktor sehingga kita lihat ekonomi Jakarta bisa terus tumbuh di atas rata-rata kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui ini adalah tren perkembangan inflasi DKI Jakarta masih data dari BPS Jakarta yang kami ambil dan kita lihat ini adalah trennya inflasi mungkin sederhananya saya coba menyederhanakan apa yang dimaksud dengan inflasi adalah nilai uang ketika misalnya pada tahun X Anda bisa dengan 500 rupiah Anda mendapatkan satu gorengan kemudian pada tahun ataupun pada inflasi yang lebih tinggi dengan 500 rupiah Anda hanya bisa membagi 2 X tersebut jadi Anda hanya dapat separuhnya jadi semakin besar nilai uang dan itu akan menjadi salah satu indikator inflasi semakin berharganya uang yang Anda miliki sederhananya seperti itu selalu kita lihat ini adalah inflasi DKI Jakarta inflasi sendiri tidak selamanya negatif deflasi pun juga tidak selamanya berorientasi negatif artinya tidak selalu buruk apabila inflasi ataupun juga deflasi namun ada kadarnya, ada ruang batasnya kapan inflasi harus terkendali, deflasi juga harus terkendali karena ini menjadi simbol pertumbuhan ekonomi kita lihat ini trennya juga cenderung fluktuatif kita lihat saya ambil data dari April 2015 di 0,27 kita melihat inflasi Jakarta 0,27% kemudian relatif stagnan pada Juli naik 0,97 biasanya ada sentimen-sentimen khusus ketika ada kenaikan ataupun penurunan kemudian kita lihat biasanya ini mengapa ada tren inflasi yang tinggi biasanya ketika semakin rajin masyarakat Jakarta berbelanja dan momentumnya Anda pasti tahu puasa, lebaran, libur anak sekolah ketiganya menumpuk di sana maka tidak heran inflasi menjadi tinggi 0,97% untuk DKI Jakarta kemudian kita lihat 0,51% pada Agustus turun kembali menjadi 0,01% namun kemudian kita lihat ada deflasi di Oktober 2015 di DKI Jakarta menjadi 0,05% berikutnya selanjutnya seperti itu dan momentumnya biasanya trennya hampir sama Anda perhatikan ketika perayaan hari lebaran ataupun perayaan hari-hari besar keagamaan biasanya akan cenderung tinggi seperti pada Juli kemudian pada Desember kita lihat ini pasti rajin sekali masyarakat untuk belanja liburan kemudian ada Natal ada Tahun Baru siapa yang tidak mau liburan ataupun siapa yang tidak mau malam pergantian tahun menghabiskannya dengan ya sel-sel kan juga banyak menggoda kita untuk belanja ya sehingga kita lihat bagaimana inflasi juga mengalami kenaikan pada akhir tahun 2015 namun kita lihat pada 2016 4 bulan awal 2 kali Jakarta mengalami deflasi hampir mirip trennya dengan tren inflasi nasional kita lihat negatif 0,06% pada Februari dan begitu juga dengan April jadi tidak terlalu banyak perbedaan dengan ekonomi nasional sesungguhnya dan kita lihat memang dari inflasi, tren inflasi dan kemudian pertumbuhan ekonomi saya ingin sedikit saja bahwa tren inflasi kemudian juga pertumbuhan ekonomi ada satu hal yang menjadi salah satu beban ataupun pekerjaan rumah untuk siapapun nanti yang memimpin DKI Jakarta adalah koefisien Gini kita tahu Jakarta sempat menyentuh 0,42 koefisien Gini-nya koefisien Gini tersebut adalah gap kita lihat ini adalah gap pertumbuhan kita lihat saya kembali ke sini sedikit saja kita lihat pertumbuhan ekonomi Jakarta bukan berarti angka ini didikmati oleh seluruh masyarakat Jakarta tapi hanya masyarakat Jakarta yang level menengah ke atas karena koefisien Gini ketika levelnya ada dalam skala 0 sampai 1 yang terbaik adalah ketika ada di angka 0 karena merata semua hampir tidak mungkin memang tapi mendekati nolak yang terbaik Indonesia saat ini berada di level indeks koefisien Gini-nya ada di 0,4 artinya masih begitu besar sekali rentang antara yang kaya dan yang miskin tidak heran ketika Anda berjalan-jalan di kota Jakarta di sepelah apartemen Anda bisa melihat pemukiman kumuh kemudian ketika Anda pulang dari mal hanya tidak sampai 100 meter Anda bisa melihat ada orang-orang yang berdagang ataupun mengumpulkan sampah itu adalah pekerjaan rumah siapapun yang memimpin DKI Jakarta ke depan karena ibu kota negara harusnya bersih harusnya relatif merata pertumbuhan ekonominya sehingga 6,48 atau 5,62 bisa dirasakan paling tidak relatif merata ke seluruh penduduk Jakarta yang berjumlah populasinya sekitar 10 juta jiwa lalu saya ingin mengangkat sedikit ini adalah salah satu ataupun beberapa kasus korupsi yang terjadi ini juga semakin merefleksikan bagaimana Jakarta juga tidak bebas dari keinginan-keinginan rakus oknum-oknum tertentu kita lihat ada pengadaan korupsi bus Transjakarta kita tahu ada kepala dinas perhubungan DKI Jakarta yang sudah saat ini sudah harusnya mempertanggjawabkan apa yang sudah dilakukan dan bus Transjakarta sendiri merupakan alat transportasi yang memang dilakukan pada masa Gubernur Setioso kalau saya tidak salah dan kemudian diteruskan dengan memperbanyak koridor-koridor lagi dan ternyata pengadaan bus juga menjadi salah satu celah untuk oknum tertentu memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri selanjutnya kita lihat ada pengadaan UPS dan kita lihat UPS ya bukan USB ya karena beberapa waktu yang lalu sempat ada yang tidak bisa membedakan dan ramai kemudian menjadi headline antara UPS dan juga USB ya jadi ini juga salah satu kasus yang menarik perhatian kemudian sebenarnya adalah pengadaan lahan rumah sakit sumber waras ini masih bergulir terus di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Gubernur Ahok sempat diperiksa selama 9 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi apakah benar ada tukar guling yang ilegal dalam pengadaan lahan rumah sakit sumber waras kita akan tunggu hasilnya nanti ke depan selanjutnya kita lihat ada tukar guling lahan Taman BMW dan yang paling menarik adalah reklamasi pantai utara Jakarta ada beberapa dari A sampai Z kalau saya tidak salah pulau-pulau yang ada di pantai Teluk Jakarta dan kita lihat hal tersebut sudah menyeret tertangkap tangan bahkan Agung Podomorelen salah satunya dengan ketua DPR DKI Jakarta yaitu Muhammad Sanusi dan ternyata kita lihat proyek-proyek yang diseret untuk kasus korupsi adalah proyek-proyek besar sekali angkanya dan bahkan kita lihat reklamasi pantai utara Jakarta bahkan triliunan rupiah dan bahkan para developer yang begitu percaya diri mengklaim bahwa mereka memiliki hak untuk konsesi begitu pede dengan presentasi-presentasi pulau yang bisa mereka ciptakan nanti ke depan tapi yang pasti ini juga menjadi salah satu tugas berat siapapun yang memimpin karena yang memimpin harusnya tidak mengulangi ini atau paling tidak paling buruknya adalah mengurangi kasus-kasus yang terjadi di DKI Jakarta selanjutnya saya akan ke slide terakhir ini adalah ya kita harus seimbang lah ya diantara PR-PR yang harus selesaikan oleh Ahok ataupun Basuki Cahay Purnama ada juga yang positif kita lihat baru-baru ini Pak Ahok begitu bahagia, begitu senang karena baru saja mendapatkan 4 penghargaan Bapak Nas di tengah serapan anggaran yang sangat rendah dari Pemda DKI Jakarta dan Ahok kemudian bersikeras bahwa tidak apa-apa kalau kita punya serapan anggaran serapan belanja yang rendah karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk apa kita belanja untuk apa kita keluarkan anggaran kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akuntansi dan lain sebagainya tapi Ahok tidak peduli karena dia mendapatkan 4 penghargaan dari Bapak Nas perencanaan, provinsi perencanaan terbaik kemudian provinsi dengan perencanaan inovatif saya rasa inovatif ini berkaitan dengan penggunaan teknologi-teknologi dalam pelayanan publik saya juga setuju dengan hal ini saya tidak tendensius terhadap profil siapapun tapi saya sangat setuju dengan inovasi yang dilakukan apabila kita menggandeng teknologi dalam perbaikan provinsi apalagi ini merupakan ibu kota negara kemudian perencanaan terbaik dan perencanaan progresif bukan agresif seperti Pak Ahok, bukan ya progresif tapi perencanaan progresif kemudian MDGs kita lihat Millennium Development Goals terbaik pertama untuk DKI Jakarta jadi memang tidak akan mungkin kita bisa menemukan sosok pemimpin yang memang bisa semuanya sempurna seperti Superman tidak akan mungkin tapi yang kita inginkan adalah selain kesukaan ataupun favorit kita terhadap ataupun tendensi kita terhadap karakter profiling tokoh-tokoh tersebut apalagi mereka memiliki karakter-karakter baru yang dicintai oleh anak-anak ataupun juga masyarakat millennials tapi kita juga membutuhkan sesuatu yang fair ataupun adil ketika misalnya Pak Ahok begitu keras bicara mengenai keadilan harusnya untuk masyarakat kecil pun bisa berlaku hal yang sama dan ini berorientasi dengan apa program siapapun yang menjadi gubernur nanti untuk mengentaskan kemiskinan memperkecil gap antara yang kaya dan yang miskin kita tunggu bagaimana nanti hasil ke depan yang memimpin Jakarta Transjakarta sendiri merupakan alat transportasi yang memang dilakukan pada masa gubernur Setioso kalau saya tidak salah dan kemudian diteruskan dengan memperbanyak koridor-koridor lagi dan ternyata pengadaan bus juga menjadi salah satu celah untuk oknum tertentu memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri selanjutnya kita lihat ada pengadaan UPS dan kita lihat UPS ya bukan USB ya karena beberapa waktu yang lalu sempat ada yang tidak bisa membedakan dan ramai kemudian menjadi headline antara UPS dan juga USB ya jadi ini juga salah satu kasus yang menarik perhatian kemudian sebenarnya adalah pengadaan lahan rumah sakit sumber waras ini masih bergulir terus di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Gubernur Ahok sempat diperiksa selama 9 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi apakah benar ada tukar guling yang ilegal dalam pengadaan lahan rumah sakit sumber waras kita akan tunggu hasilnya nanti ke depan selanjutnya kita lihat ada tukar guling lahan Taman BMW dan yang paling menarik adalah reklamasi Pantai Utara Jakarta ada beberapa dari A sampai Z kalau saya tidak salah pulau-pulau yang ada di Pantai Teluk Jakarta dan kita lihat hal tersebut sudah menyeret tertangkap tangan bahkan Agung Podomorelen salah satunya dengan Ketua DPR DKI Jakarta yaitu Muhammad Sanusi dan ternyata kita lihat proyek-proyek yang diseret untuk kasus korupsi adalah proyek-proyek besar sekali angkanya dan bahkan kita lihat reklamasi Pantai Utara Jakarta bahkan triliunan rupiah dan bahkan para developer yang begitu percaya diri mengklaim bahwa mereka memiliki hak untuk konsesi begitu pede dengan presentasi-presentasi pulau yang bisa mereka ciptakan nanti ke depan tapi yang pasti ini juga menjadi salah satu tugas berat siapapun yang memimpin karena yang memimpin harusnya tidak mengulangi ini atau paling tidak paling buruknya adalah mengurangi kasus-kasus yang terjadi di DKI Jakarta selanjutnya saya akan ke slide terakhir ini adalah ya kita harus seimbang lah ya di antara PR-PR yang harus diselesaikan oleh Ahok ataupun Basuki Cahay Purnama ada juga yang positif kita lihat baru-baru ini Pak Ahok begitu bahagia, begitu senang karena baru saja mendapatkan 4 penghargaan Bapak Nas di tengah serapan anggaran yang sangat rendah dari Pemda DKI Jakarta maka semua orang ingin mengadu nasib ingin mencoba peruntungan ke Jakarta hal tersebut, padatnya penduduk tersebut juga menjadi salah satu hal yang harusnya bisa menopang pertumbuhan ekonomi Jakarta mengapa? karena dengan total populasi yang sebanyak ini 10 juta dan kita bandingkan dengan data BPS Nasional dimana 56% pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh hobi berbelanja masyarakat kita tentu pemerintahan pemerintah DKI Jakarta berharap dari angka 7 juta ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di domestik DKI Jakarta 6,48% angka ini hampir berbanding lurus ketika itu pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di level 5%an dan di level 5%an ini jauh di atas estimasi para ekonom kemudian beberapa lembaga yang ketika itu memproyeksi bahwa pada 2015 ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di level 4%an ternyata kita beats di estimate dan kita mendapatkan 5% dan DKI Jakarta mendapatkan pertumbuhan ekonomi 6,48% artinya memang sistem ekonomi di Jakarta bergeliat pada kuartal keempat 2015 selanjutnya kita lihat pada 2016 seiring juga dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berada di level 4%an 4,72% kita lihat untuk DKI tumbuh 5,6% bila kita bandingkan artinya lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional artinya DKI selalu di atas selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional itu menjadi bukti betapa pentingnya ibu kota DKI Jakarta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kita lihat kemampuan wilayah DKI Jakarta untuk terus tumbuh memang selalu kita nanti apa sesungguhnya yang menjadi salah satu faktor sehingga kita lihat ekonomi Jakarta bisa terus tumbuh di atas rata-rata kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui ini adalah tren perkembangan inflasi DKI Jakarta masih data dari BPS Jakarta yang kami ambil dan kita lihat ini adalah trennya inflasi mungkin sederhananya saya coba menyederhanakan apa yang dimaksud dengan inflasi adalah nilai uang ketika misalnya pada tahun X Anda bisa dengan 500 rupiah Anda mendapatkan satu gorengan kemudian pada tahun ataupun pada inflasi yang lebih tinggi dengan 500 rupiah Anda hanya bisa membagi dua X tersebut jadi Anda hanya dapat separuhnya jadi semakin besar nilai uang dan itu akan menjadi salah satu indikator inflasi semakin berharganya uang yang Anda miliki sederhananya seperti itu selalu kita lihat ini adalah inflasi DKI Jakarta inflasi sendiri inflasi sendiri tidak selamanya negatif deflasi pun juga tidak selamanya berorientasi negatif artinya tidak selalu buruk apabila inflasi ataupun juga deflasi namun ada kadarnya ada ruang batasnya kapan inflasi harus terkendali deflasi juga harus terkendali karena ini menjadi simbol simbol pertumbuhan ekonomi kita lihat ini trennya juga cenderung fluktuatif kita lihat saya ambil data dari April 2015 di 0,27 kita melihat inflasi Jakarta 0,27% kemudian relatif stagnan pada Juli naik 0,97 biasanya ada sentimen-sentimen khusus ketika ada kenaikan ataupun penurunan kemudian kita lihat biasanya ini mengapa ada tren inflasi yang tinggi biasanya ketika semakin rajin masyarakat Jakarta berbelanja dan momentumnya Anda pasti tahu puasa lebaran libur anak sekolah ketiganya menumpuk di sana maka tidak heran inflasi menjadi tinggi 0,97% untuk DKI Jakarta kemudian kita lihat 0,51% pada Agustus turun kembali menjadi 0,01% namun kemudian kita lihat ada deflasi di Oktober 2015 di DKI Jakarta menjadi 0,05% berikutnya selanjutnya seperti itu dan momentumnya biasanya trendnya hampir sama Anda perhatikan ketika perayaan hari lebaran ataupun perayaan hari-hari besar keagamaan biasanya akan cenderung tinggi seperti pada Juli kemudian pada Desember kita lihat ini pasti rajin sekali masyarakat untuk belanja liburan kemudian ada Natal ada Tahun Baru siapa yang tidak mau liburan ataupun siapa yang tidak mau malam pergantian tahun menghabiskannya dengan ya sel-sel kan juga banyak menggoda kita untuk belanja ya sehingga kita lihat bagaimana inflasi juga mengalami kenaikan pada akhir tahun 2015 namun kita lihat pada 2016 4 bulan awal 2K lalu seperti apa fakta dan data kondisi ekonomi Jakarta hingga saat ini ekonomi Jakarta di tangan Ahok saya ulas lebih lengkap untuk Anda kita ambil dari beberapa saja data yang paling mewakili bagaimana kondisi ekonomi Jakarta saat ini saya mengambil data dari BPS Jakarta dan ini adalah tren pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta kita lihat cenderung fluktuatif memang bila kita bandingkan dan saya lebih spesifik untuk membahas karena tadi kita spesifik kepada Ahok bahwa Ahok sendiri memang menjadi gubernur dimulai pada kuartal keempat tahun 2014 ketika itu Presiden Jokowi yang menjadi gubernur kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia sehingga otomatis jatuh ke wakil gubernur dan Ahok ataupun Basuki Cahaya Purnama memimpin Jakarta kita lihat ini dari kuartal keempat 2014 ke sana adalah apa yang sudah dilakukan oleh Ahok kita lihat pada kuartal keempat memang sempat mengalami angka yang sangat tinggi kita lihat 6,16% dan angka ini memang seiring juga dengan beberapa hal seperti kita bandingkan ketika pemerintah akhirnya kenaikan ataupun juga penurunan penyesuaian harga BBM bersubsidi itu juga menjadi salah satu faktor dan hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi semakin terdorong ketika ada beberapa hal seperti BBM ke sektor real sangat dekat sekali efeknya lalu pada kuartal pertama 2015 kita lihat mengalami penurunan menjadi 5,54% dan kemudian semakin turun lagi menjadi 5,33% pada kuartal kedua 2015 namun dari kuartal kedua menuju kuartal ketiga kita lihat ini angka yang sangat baik sesungguhnya melesat Jakarta 6,12% untuk pertumbuhan ekonomi di ibu kota lalu kita lihat angka selanjutnya juga mengalami kenaikan pada kuartal keempat 6,48% bila kita bandingkan Jakarta Jakarta sendiri ini memang menjadi salah satu timbunan sentralisasi mengapa saya sebutkan timbunan sentralisasi karena pemerintahan pusatnya di sini bisnis juga di Jakarta jadi dua-duanya ada di sini maka tidak heran semua orang ingin melakukan urbanisasi ke Jakarta karena dengan total populasi sekitar 10 juta penduduk dan di sini seluruh kebijakan se-Indonesia Raya ada di Jakarta mengalami deflasi hampir mirip trennya dengan tren inflasi nasional kita lihat negatif 0,06% pada Februari dan begitu juga dengan April jadi tidak terlalu banyak perbedaan dengan ekonomi nasional sesungguhnya dan kita lihat memang dari inflasi tren inflasi dan kemudian pertumbuhan ekonomi saya ingin sedikit saja bahwa tren inflasi kemudian juga pertumbuhan ekonomi ada satu hal yang menjadi menjadi salah satu beban ataupun pekerjaan rumah untuk siapapun nanti yang memimpin DKI Jakarta adalah koefisien Gini kita tahu Jakarta sempat menyentuh 0,42 koefisien Gini nya koefisien Gini tersebut adalah gap kita lihat ini adalah gap pertumbuhan kita lihat saya kembali ke sini sedikit saja kita lihat pertumbuhan ekonomi Jakarta bukan berarti angka ini didikmati oleh seluruh masyarakat Jakarta tapi hanya masyarakat Jakarta yang level menengah ke atas karena koefisien Gini ketika levelnya ada dalam skala 0 sampai 1 yang terbaik adalah ketika ada di angka 0 karena merata semua hampir tidak mungkin memang tapi mendekati dengan oleh yang terbaik Indonesia saat ini berada di level indeks koefisien Gini ada di 0,4 artinya masih begitu besar sekali rentang antara yang kaya dan yang miskin tidak heran ketika Anda berjalan-jalan di kota Jakarta di sebelah apartemen Anda bisa melihat pemukiman kumuh kemudian ketika Anda pulang dari mal hanya tidak sampai 100 meter Anda bisa melihat ada orang-orang yang berdagang ataupun mengumpulkan sampah itu adalah pekerjaan rumah siapapun yang memimpin DKI Jakarta ke depan karena ibu kota negara harusnya bersih harusnya relatif merata pertemuan ekonominya sehingga 6,48 atau 5,62 bisa dirasakan paling tidak relatif merata ke seluruh penduduk Jakarta yang berjumlah populasinya sekitar 10 juta jiwa lalu saya ingin mengangkat sedikit ini adalah salah satu ataupun beberapa kasus korupsi yang terjadi ini juga semakin merefleksikan bagaimana Jakarta juga tidak bebas dari keinginan keinginan rakus oknum-oknum tertentu kita lihat ada pengadaan korupsi bus trans Jakarta kita tahu ada kepala dinas perhubungan DKI Jakarta yang sudah saat ini sudah harusnya mempertanggjawabkan apa yang sudah dilakukan dan bus